Cuma kayak dalam hati, eh Anjing, gue mau nangis lagi, brengsek Sweet Itu... Yeay! Gak boleh Gak boleh Filipong Yuk Gue pertama kali liat dia di Projem Skate Projem on the bus Bukan Projem On the street On the street Skate Kita mau kayaknya Anggi sama Fiji Gak Gak Gue ketemu di... Tangsit Tangerang City Kota kedua kita tuh? Enggak, kita masih survei go Oh, gue gak daten Gak daten On the bus, gue pernah ngisi, di On the bus Kota mana? Kalau gak salah bekasi deh Ngiringin Raben Ya Raben Bakasi Raben sama Niska Iya, gue inget ada Niska Kategorinya tuh moral, apa street art, coba lo preskripsikan tuh. Playboy sih lebih cocok gue. Kategorinya gue tukang gambar sih sebenernya. Memang ada karakter tersendiri loh, kalau Jablay kan ada bunganya. Si Gindring juga kayak gitu. Nah kalau lo apa tuh yang mencurikan gambar lo? Gue ada karakter namanya ponka. Dia kayak karakter gitu, ilustrasi. Jadi karena gue tuh gak suka banget, gue tuh rada-rada kalau tiap orang gambar anak omi tubuh. Gue gak pernah bener gambar anak omi tubuh. Kuliah dulu waktu sekolah tiap gambar anak omi tubuh. Misalnya gambar cewek lanjang nih. Lo polinya ngambil apa dulu? Sini Rupa. Oh Sini Rupa. Di? Di Recikini. IKJ. IKJ. Tapi gak lulus. Riko juga, Riko gak lulus. Agak gila. Gue UI UI. Udah proses IKJ. Jadi tiap gambar anak omi tuh, selalu nih gue jelek. Karena gue gak bisa gambar tangan yang normal, kaki yang normal, muka normal. Gak bisa. Jadi gue bikin karakter gue sendiri. Oke. Dan gue gak mau harus sama kayak mereka yang gambarnya bagus. Harus mirip orang beneran. Nah gue gak bisa. Jadi gue bikin karakter sendiri namanya ponka. Ponka. Itu kenapa lo namain itu? Ponkaktus. Jadi emang karakternya kaktus. Sorry. Tidak apa ya anjing. Dari ini nih dari... Dari kan Filippong ceritanya. Filippong. Terus gue tambahin A jadi ponka. Pong ya. Di ambil ponka. Itu inspirasinya dapet dari mana? Untuk menimbulkan atau mendapatkan karakter yang ponka ini nih. Apakah ada substance tertentu? Ada komik atau dari apa? Karena tadi gue bilang. Gue ngeliat temen-temen gue tuh gambar kok bagus-bagus banget. Terus gue coba ikutin dulu. Gak bisa. Gak bisa. Gambar serialis mungkin. Gak bisa gue. Jadi kayak mereka. Akhirnya gue bikin versi gue sendiri aja. Dan Alhamdulillah. Oke nih. Responnya oke ternyata. Puji Tuhannya. Alhamdulillahnya malah. Lebih oke. Respon lebih oke. Job banyak. Sponsor banyak loh. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Nah kalo lu mulai kayak mengeksplor skill lu nih. Lu pertama kali gambar dimana sih gak? Ada orang yang ngeliat. Wah lu boleh juga nih. Bisa bantu di event kita gak? Itu awalnya. Awalnya dulu. Jadi sebelum ada karakter ponka ini. Gue juga sering gambar juga dulu. Di jalanan. Di jalanan iya. Sama berapa kali ikut pameran dulu. Tapi belum ada karakter si ponka. Oke. Nah itu tahun 2000. Kalo gambar sih dari dulu udah suka gambar. Cuman kayak lebih pengen ngeksplor lagi tuh. Dua ribu lima dua ribu enam. Dua. Tapi lebih ke berapa tahun berikutnya. Mulai ikut pameran. Dua ribu. Lapan. Dua ribu sembilan ikut pameran. Terus. Baru sekitar. Lima tahun kemarin nemuin karakter ponka sih. Oke. Tadinya gak ponka. Tadinya. Gue juga punya karakter sendiri kayak. Apa ya. Ya adalah gak bagus juga gambarnya. Cuman kepake juga sama beberapa brand sama event. Dipake. Nah kalo ponka tuh lima tahun ke belakang. Oke. 2014 berarti. 2013-2014 si ponka. Kalo untuk seniman-seniman luar. Atau graffiti. Atau mural gitu kan. Hmm. Udah beberapa juga yang dari mereka yang. Saking mau darknya disini. Jadi kita orang-orang awam juga. Kenal. Ya tau lah. Jadi yang. Si Bengsi atau kawas. Sebenernya kalo udah tanya gue sama Riko kan. Knowledge kita kan kurang nih. Kalo untuk lu sendiri. Jalur. Jalur yang lu mau raih. Dengan. Bidang lu ini tuh. Mau ke. Seperti kawas yang bisa collab sama. Jordan. Jordan. Atau mau ke Bengsi yang. Yang exhibition-exhibition juga. Kalo dari lu sendiri. Cita-cita lu. Apa nih. Dengan. Cita-citanya. Karya gue bisa diterima sama orang lain sih. Dinikmatin. Gue pengen karya gue bisa dinikmatin. Karena. Ini gak tau ini opini gue ya. Kadang ada. Gatau nih salah ngomong apa enggak nih. Kadang ada yang. Karya. Orang dipajang. Terus diskusi. Ya. Gue. Si silendar itu. Hmm. Gue. Gambar. Nikmatin aja. Kalo gue. Oke. Karena kan kadang ada yang. Wah kita diskusi nih. Lukisan ini. Gini. Gini. Gue mikirnya. Udah sih nikmatin aja. Jadi ribet tuh begitu ya. Kalo gue ya. Cuman kalo gue yang pernah ngobrol sama temen-temen gue. Itu perlu buat mereka. Karena ada begini-begini. Statistik. Iya. Cuman gue gak nyampe kesitu. Kalo gue. Ya udah orang bikin gambar. Nikmatin aja. Iya. Suka gak suka itu darusan lo belakang. Tapi kalo. Karena menurut gue. Gambar itu gak ada yang bagus dan jelek. Tapi selera. Iya. Mungkin selera om Riko. Sama selera om Bian. Belum itu sama nih. Iya. Ya kan. Jadi kalo menurut gue. Lebih keselera sih. Kalo karya sih. Oke. Kalo ikut. Kalo di Indonesia sendiri. Atau di Jakarta. Sempet ikutan. Kompetisi kah. Kan kita juga. Kalo kita juga gak tau nih. Kalo di. Kompetitas gravity tuh. Ada gak sih. Kompetisi yang besar. Ada sih. Cuman. Lu pernah menang. Atau ada. Apa namanya. Achievement gitu. Achievement. Yang menurut lu. Bikin lu lompat. Bikin lu meledak. Apa tuh. Salah satunya. Gue pernah. Kolaborasi sama. Salah satunya. Salah satu. Brand. Tau. Boleh nyebutin apa. Sebut dong. Boleh dong. Ada gue pernah ikut sama Wakai. 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 Oke. Awal awal dia. Wakai sepatu kan. Sepatu. Padahal sebetulnya. Gue juga gak bakal pake. Itu sepatu. Cuman diajekin collab. Dia bikin. Kayak. Kompetisi gitu. Wakai itu asalnya Jepang ya. Sebenernya. Nah ini orang gak tau nih. Wakai itu. Indo. Oh gitu. Cuman di brandingnya. Di brandingnya ala-ala. Gitu lah. Oh. Kalau Havaianas. Brazil atau Dimantri. Havaianas lah. Brazil kayaknya. Emang iya. Kayaknya iya. Tapi. Junjun gue salah ngomong nih. Tapi setau gue tuh. Yang. Bikin. Yang nge branding si Wakai. Jadi. Keliatan brand luar. Si Adik namanya. Oke. Namanya Adik. Orang Metroks deh. Orang Metroks. Betul. Iya Adit. Buat yang punya Erigo ya. Karena Erigo. Lebih ke. Eh ini brand luar gitu. Kayaknya kan kan. Packaging-packagingnya. Gue gak tau brand itu sih. Erigo gak tau Erigo. Jadi dikloitif emang gak pernah mau ikutin ya. Tau Erigo. Berarti dari. Berarti dari. Wakai tuh. Salah satunya Wakai. Salah satunya. Ada yang. Yang. Yang bikin dari lu. Naik. Maju. Kedepan. Gue udah ada satu lagi. Pernah. Kolaborasi sama sepatu juga. Sepatu lokal. Udah lama. Apa namanya. Gak boleh juga disemukan. Jangan. Gak mau. Gak mau. Disponsori oleh. Converse. Berarti yang tadi juga gak boleh sebutin dong. Gak mau. Gak mau. Gak itu kan. Achievement. Gak lewat. Kalo sekarang udah Converse udah lebih dari satu tahun setengah? Eh. Sekitar satu tahun. Dua belan atau tiga belan. Yang bikin lu pengen. Bila. Ya udah deh. Gue Converse. Apa sebelum lu ditahuin Converse. Udah pake Converse? Sebelumnya gua gak pernah pake Converse nih Gua dulu sebenernya Converse banget nih Jadi kalo denger Gualan Gua harus jujur Dulu gua malah gak pake Pake dulu waktu jaman sekolah Yang basicnya Yang siluetnya dia pake Cuman abis itu gak pernah pake lagi Tapi Tiba-tiba gua ditawarin sama Si Converse ini Untuk campaign dia yang namanya One Star Nah kalo One Star tuh Oh iya nih Ini gua nih Karena dia underrated banget Bukan yang gimana-gimana Tapi lagi gak pake One Star Pake One Star aja Nah itu makanya gua Ini gua nih Merasa udah pas Karena mereka nyari yang underrated Lu ngerasa lu underrated Iya karena gua bukan siapa-siapa Iya kemarin mau gue interview juga gitu Lagi bikin costume disini Underrated lho Jadi kita lagi ngeluarin statement-statement Bahas urbin dulu kan Jadi berikutnya tuh ada Underrated Ada sinner, ada lover, ada fighter gitu-gitu Kita mau keluar jalur Dari Jakarta juga Makanya gua bilang sama om Riko Om seriusan nih gua Apa yang mau diangkat dari gua gua juga bingung Tadinya dia ragu Tapi kan karena gua pembian dari sendiri Lu kemarin di event One Street Sama emang Beneran banyak yang request lu sih Cucu lagi Ada yang pake bikini Ini gua liat profile Ada yang lu layati Mas bang Filipo Kalau gua liat kan lu juga deket sama dunia skate nih Nah itu jadi referensi lu juga gak sih scene skate Atau mungkin musik apa aja yang lu denger Kalau Influence lu dari mana aja Gua sih dari mana aja sih Karena kan perbanyak temen Perbanyak rejeki Bener Sama kayak yang tadi Cuman rejekinya juga banyak Kalau dari skate Dulu emang pernah main Terus Nongkrong Ya men gitu-gitu aja Men gitu-gitu aja Tapi nongkrong pun masih sama Anak-anak skate juga Masih terus kebetulan Gua bikin clothing lain juga Apa namanya? Namanya daun Masih yang Oh daun yang dipake anak-anak itu ya? Ya itu daunnya gua sama temen gua Partner gua Awal-awal dibantuin VG juga tuh Nah jadi Mainnya lebih kenongkrong sih gua Have fun aja Main juga gak bisa-bisa banget Yang penting have fun Nanti bisa naik di atasnya Jalan tuh gua Bisa Poser Philip poser Kalau musik lu dengerinnya apa? Philip Philip suka apa aja sebetulnya Tapi film suka yang bikin adem Seperti? Marvin Gaye Wow dia lagu-lagu Make love Ya lagu Karena gua beberapa kali Sering Diajak malamin di acara kawinan Jadi dengerin lagu begitu-begitu Lagu gituan ya Fang juga dengerin Suka banget Fang suka juga Sempet dulu bikin Brand juga Namanya Jungle Boogie Namanya Jungle Boogie Udah tuh semuanya Era-era itu Gua bikinin artikelnya semuanya Sekarang yang berjalan Si Daun Si Daun itu ya Kalau untuk Artis-artis yang menginspirasi lu Untuk Karena lu penggambar Tukang gambar kan Pasti kan ada Pasti kan kita kalo menciptakan sesuatu karya Juga ga langsung Duduk duduk Pasti kan ada inspirasi dari kanan dari kiri Pasti Kalau untuk Dari lokalnya siapa? Dari internasionalnya siapa? Wah lokal banyak Siapa coba dong? Mas yang sebelumnya Di Jablay Budi ya? Budi ya? Gue suka gambarnya, Budi sama nyeblay, terus Ginring, Erven, Alip, yang pasti temen-temen dulu lah, temen-temen sekitar dulu Kalo dari luarnya, gue suka banget sama Kate Herring Oh, Kate Herring? Kau gue? Gue pernah denger sih Kate Herring, Baskiat, Cleon Peterson Itu mereka, apa tuh, jenisnya, tipe nya itu kayak gimana? Aduh, gue juga ngeri salah ngomongnya apa ya? Kalo Kate Herring ya karakter juga Dan banyak yang bilang, si Philip ngikutin Kate Herring Kate Herring itu yang mana sih? Gue pernah denger sih, Kate Herring Gimana? Ntar gue kasih lihat, banyak yang bilang, si Philip, Kate Herring banget Apanya yang mereka bilang? Karakternya Bentuk karakternya, apa garis-garisnya, apa warnanya? Karakternya hampir sama katanya, cuman emang Emang gue suka sama dia, maksud gue Jadi emang ada influence dia ya? Iya, emang dari dia Misalnya kayak orang main basket, jago, cuman kayak Kobe Dia sukanya Kobe, kayak gitu juga kan? Iya Kalo event kedepan, exhibition apa dan lain-lain Di tahun 2019 ini kan masih awal tahun Ya Ada ekshibition kedepan yang gue persiapin? Jadi gue lagi mau garap sesuatu sama temen gue Namanya Bin Mungkin orang-orang taunya Bin Sablon Bukan Bukan Jadi dia punya workshop Sablon Dan gue pengen bikin proyekannya sama dia Karya gue semua di Sablon Oke Banyak dong Tapi kanvas yang di Sablon bukan t-shirt Oke Kanvas di Sablon sama dia Tapi yang mau gue angkatin ini Selama ini kan orang selalu beranggapan Kalo ke Sablon tuh tukang Sablon bilangnya Lu nyablon dimana? Oh nyablon sini sih tukang Sablon ini Nah gue pengen ngerubah itu Karena di Sablon itu gila Gak segampangnya tuh kali nyampur warna Nah gue pengen ngerubah orang biar Tukang Sablon Lu jangan bilang tukang Sablon Dia mungkin bisa dibilang seniman juga Grafis Ahli Sablon Dokter Sablon Bisa juga tuh kok Iya mungkin ada nanti Bisa jadi nanti ada Maestro Sablon Kan untuk warna Untuk ngikutin pantoni gitu kan susah kan Iya itu kan gak gampang Profesor Sablon Makanya gue pengen Educate orang juga Ya mungkin gak Mungkin Gak educate yang gimana banget Tapi kayak Yang gue angkat nih si Bin Bukan tukang nih Tapi dia sebagai seniman grafis juga Di Sablon Nah itu Bulan apa tuh kira-kira Gue belum tau bulan apa Cuman udah mau boleh berjalan Boleh berjalan Bikin kareng sama dia Itu sih yang paling dekat Oke Kalo Potensial Anak-anak muda sekarang Yang ngikutin Ngikutin Bidang ini nih Seniman Atau penggambar Ada gak nih Satu atau dua Yang menurut lu ini Berpotensial banget nih Ini akan Jadi gede nih entah Nah Si Menurut lu pas Orangnya Orangnya Ada gak? Di Indonesia Gak harus di Jakarta Siapa tau Ntar dia denger ini Keluar dari mulut lu Dia jadi motif Wah oke nih Gue ada Ada temen gue satu Dia sahabat gue dari TK SD SMP SMA Gue mau kuliah bareng Dia tuh punya karakter Gambar yang Menurut gue Beda lah Sama temen-temen gue Yang lain Namanya Andre Andre Yoho Cuman Gue berapa kali Dari dulu bilang sama dia Lu tuh sebenernya digambar Lu tuh digambar punya Bisa bikin sesuatu Tapi dia gak Kayak gak mau Kayak gak mau Terlalu terjun disitu Gak tau dia maunya apa Masih kantoran kali sekarang? Mungkin Tapi emang lagi kantoran? Lagi kantoran dia Lagi bikin-bikin event juga Bikin kantoran Tapi dia Menurut gue nih Sampai berapa kali nih Gue Kayak dulu-dulu gue bikin Lagi jaman-jaman punk Hardcore gitu Gue bikin artwork Untuk cover albumnya Band apa Band apa Itu selalu sama dia Jadi gue selalu kolaborasi sama dia Dia yang bikin sketchnya Gue yang warnain Berapa kali gue bikin kayak gitu Tapi dia udah mau Dia cuma lebih seneng gitu aja Gak mau yang bener-bener terjun Yang Itu bisa bikin sesuatu Lebih dari ini Cuman dia gak mau Gitu sih Dia gak ngeliat Potensialnya Hidden talentnya dia Artinya gak disitu mungkin Mungkin Kalau gue liat Sebenernya dia Tau kalau bakatnya disitu Tapi Dianya kayaknya gak Gak mau terjun disitu Sama Gindring sih Gindring Gindring yang enak Aduh Kayaknya lebih dari dua deh Gindring Alip sama Ervan sih Tiga orang ini Sama ada juga seniman Cewek Natissa Jones Dulu satu kantor sama gue di majalah Dulu di majalah apa nih? Sempet kerja di majalah Gue sempet kerja di nylon Sebelum tutup Udah tutup ya? Udah tutup Tapi yang di luar masih sih Sepet reno jadi covernya tuh ya? Iya Sumpah Ya bener-bener Nah lu lu cakep-cakep tuh Apa sih? Yang kerja Ya Yang coba yang ceweknya Nah Karena pajak yang Hape tuh yang jomok juga Iya bener Kalo lu Gede di Jakarta Lahir di Jakarta Lahir di Jakarta Gede di Jakarta Nah kan brand kita Konsepnya memang Jakarta juga nih Iya Kita tau juga Macetnya parah Polusinya parah Cuman kenapa nih Lu tetep Stay disini Kan bisa aja lu Aku mau Ke Bali Gue ke Bali Tapi buktunya lu masih Disini Iya Apa yang bikin lu Nempel banget nih Sama kotak kita Yang rusuh ini Ya rusuh sih emang sih Rusuh Parah sih Keluar rumahnya di rusuh banget Clarkson Anjing Parah banget Sebenernya kalo mau nyari kalem Bisa aja ke Cirebon Sukabudi Gak macet Solo Apakah karena kerjaan Disini Apakah karena Cewek-cewek disini Cakep-cakep Ada keluarga disini Apa tuh? Ya sih Karena gue mikir Gue lahir disini Gede disini Kenapa gue Gak kerja keras Disini aja Berarti kalo saya pas Eh Indonesia Maaf Jadi ngerjain album, punk, masih inget ngga band nya apa aja? Error Crew, terus stand off, itu yang gue inget sih Oh yang ngerjain ininya? Album desain Gue sama temen gue si Andre itu Kalo dari lu sendiri ada impian mau tinggal di luar ga? Karena kan kalo kita juga ngerasanya kalo clothing mulai dari negara yang third world gini Akan lebih susah meledaknya Karena kalo misalnya lu buka brand punya di Amerika, di Eropa Itu standartnya kan udah tinggi tuh Lu meledak dikit ya udah langsung tuh ke bawahnya udah bisa terkenal Kan kalo seniman-seniman juga di luar negeri kan dihargai banget tuh kok Orang yang bisa bikin-bikin itu, gambar, mungkin kalo di luar gajinya lebih besar Ada ga impian kayak disana? Dan kemana? Gak munafik sih pasti pengen Amerika? Kemanapun sih Tapi Gak munafik sih pengen cuman Ya di Jakarta aja, di Indonesia aja dulu lah Berkarya dulu disini Gedein disini dulu Liburan aja lah ya Iya lah Kalo Diko tuh liburan sering banget loh Setahu dua kali Amin Tapi kalo tinggal disini katanya hatinya disini Buang-buang duit aja disana Gue masih Penasaran kira-kira ada ga sih achievement lo yang lupa lo sebut nih Karena kalo gue liat dari Pro Jam Lo kerja sama brand A Brand B Kayaknya lo bisa Ada yang lain nih mungkin nih Yang belum lu ucapin Karya lo Karya gue baru-baru ini sih Eh tahun kemarin Terlibat dalam tim kreatifnya ASEAN Games Maksudnya Siapa gue tiba-tiba Bisa ikutan Buat Desain buat Walaupun Junior lah Junior design disitu Tapi Siapa gue tiba-tiba bisa terlibat buat acara Sebesar itu Sebesar itu Kayak itu sih Itu lah harus gambar dimana Apa di merchandise-nya Atau ada area tertentu Dari segi Kalo gue dari Ya ada tim kreatifnya Tim kreatif desainnya Gue kebetulan juniornya Ngerjain Untuk desain promonya Merchandisenya Juga beberapa gue ngerjain sih Oke Untuk Asian Games kemarin Dan lu puas hasilnya udah? Wah Bangga ya? Ya iyalah Asihan Games Walaupun junior Yang lainnya tuh Gue kerja sama yang udah senior-senior nih Iya Tapi yang seniornya Untungnya kayak Lu gini Lu gini Lu gini Lu gini Lu gini Gua banget lah Kebanggaan lah Tapi lu Sendiri daten ke Asian Games nya Nonton kompetisi-kompetisi nya? Engga semua Beberapa dateng Apa aja? Yang paling gue tonton Itu bulu tangkis sih Karena Indonesia Karena selama ini gue cuma ngeliat di TV Betul betul Rame nya itu cuma Kayaknya kalo di TV tuh ngeliat Kayaknya gak rame-rame banget Padahal Padahal Ampun deh rame nya Pas masuk situ Wah gila Jadi yang Kitanya yang mau so cool Biasa aja Jadi kebawaan sendiri Kebawaan sendiri otomatis kayak Wah lu 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 Nangis Yang waktu siapa tuh Atlet bulu tangkis yang Jojo Bukan Yang udah mau abis Dia Cedera Oh iya gue lupa Itu yang cedera tuh yang mau abis Kok yang lain ada yang nangis Gue kayak Kok lu nangis Tapi lama-lama Gue mau ikutan nangis Jadi kayak anji Sedih juga ya Dia cedera Seharusnya bisa menang Karena dia bawa nama Negara gitu Jadi kebawa gitu Aposfira ya Iya Untungnya gak keluar sih Cuma kayak dalam hati Nangis Gue mau nangis lagi Brengsek Basketnya gak nonton? Basketnya gak nonton Karena ada kerjaan Ada kerjaan Karena kan Pertandingan berjalan terus Tapi Desain terus jalan tuh Kanter dimana saat itu? DFX 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 2012 Gitu iya Bisa sama disitu Biasanya bener Inas Gok Inas Gok Ada Mbak Nani ya? Ada gak itu disitu? Mbak Nani Yang rambutnya warna-warni Iya bener Mbak Cia Mbak Cia Iya Senior semua di kantor lah Kalau untuk Regenerasi Itu lu ada movement Yang misalnya dari Filipong Free workshop Atau apa Atau ada Mungkin cara lain lu Approach ke anak-anak mudanya Yang Yang untuk Ngebantu mereka At least Kasih pointers-pointers lah Lu harus ada basic Garis yang lurus atau apa Gitu Ada gak movement kayak gitu? Dari lu Yang untuk ke komunitas Kalau movement sih Aduh gue belum pede om Karena gue balik lagi Gue bilang Gue bukan siapa-siapa Jadi belum berani ngasih workshop Tapi Beberapa orang Ada yang approach Banyak sih Yang kayak Banyak yang manggil bang Karena umur kali ya Bang Gambar gue gimana? Selalu gue bilang Lu jangan takut Lu takut gambar lu jelek apa enggak Gak ada gambar yang bagus atau jelek Selera Mungkin kalo Orang yang pada suka sama Kat Herring Baskiat Kalo gue tanya sama nyokap gue Belom tentu Nyokap gue suka sama Baskiat Gue tau Kat Herring Yang dia freestyle itu ya Sering banget Ya kan? Yang di IG Yang dari bentuk-bentuk aja ko Yang di IG Maaf 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 Masuk lagi Masuk lagi Masuk lagi Itu Selera kan Belom bagi gue Gue seneng banget sama karya Baskiat Gue kasih liat nyokap gue Nyokap gue Pasti bilang Ini gambar apa Selera Makanya gue bilang sama yang sering nanya Bang ini gimana gini Udah gambar aja Sesuai yang lu mau Gambar yang lu pengen gambar Jangan pusingin Ntar jelek apa enggak Enggak ada gambar yang jelek Paling gue sering ngasih tau gitu sih Enggak ada yang jelek Cuma ada yang kurang bagus Kurang rapi Itu ada yang selera kan Selera Kalo dari lu sendiri Kenapa Enggak Ke Graffiti Graffiti kan lebih ke huruf-huruf Yang aku baca Apa lu udah pernah nyobain kesitu? Pernah nyoba Cuma kayaknya Enggak dapet file Nama Graffiti nya apa dulu? Enggak Gue gak pake nama nama gitu Cuma gue enggak Kayaknya Apalagi ngeliat Karya Graffiti di jalan itu Gue seneng banget Temen-temennya banyak yang bikin juga Cuma kayaknya Gue nikmatin aja deh Nikmatin aja Gue gambar sendiri aja Gitu Bikin karakter sendiri Kurang masuk sama karakter lu Atau terlalu susah Apa tuh? Halangannya Gue Karena gak bisa bikin rapih gambar Gak bisa yang gimana-gimana banget Makanya gue Sadar kemampuan gue Makanya gue bikin karakter sendiri Pengen gitu Gambar kayak yang lain Yang realis Terus bikin grafiti yang font-font gitu Garisi lurus banget Pengen Cuma gue gak bisa Gak bisa Dan gue gak harus sama kayak mereka Ya gue bikin karakter sendiri aja Gak gitu sih Ada pesan-pesan terakhir? Shout out Shout out untuk Converse Shout out untuk sponsor-sponsor lain Atau shout out untuk down clothing Besar buat Ini sih kayak Orang-orang yang Menurut gue ya Yang Selalu bilang Bang ini Gambar nih Gimana sih gambar Gini-gini Kalau menurut gue Gambar tuh gambar Apa aja yang lo mau Tanpa mikirin Ina itu Gitu Jadi kayak Bikin aja Karena menurut gue Gambar tuh gak ada yang jelek-jelek Yang bagus Itu selera Bagi gue bagus Belum tentu bagi lo bagus Bagi gue Ini bukan selera gue Bagi lo belum tentu selera lo juga Jadi bikin Apapun yang lo mau Tanpa lo pikirin Ah ntar bisa begini Gambar aja dah Bebas Just do it ya? Iya just do it aja Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh ngomong Gak boleh ngomong Gak boleh ngomong Tapi satu perusahaan tuh Oh gitu Emang iya? Iya di luar Jadi kan kompetitor Oh iya kompetitor ya